Selamat pagi, semuanya, selamat datang kembali di belajar sains online, bersama saya, yang satu-satunya Mr. Junior, sebagai guru Anda. Oke, today we will start a new chapter in chapter 8. Nah, you can open your course book, bisa dibuka course book-nya, page 114, alaman 114. Nah, disini kita akan belajar about habitat. Ya, kita akan belajar about habitat. Nah, jadi apa itu habitat? Nah, habitat itu adalah place where plants atau animals live. Jadi, habitat itu tempat dimana hewan dan tumbuhan itu dia tinggal. Nah, itu ada habitat. Contohnya dimana? What's the example, Mr. Junior? For example, kita sebutnya shark. Semua tahu shark kan? Nah, kalau ditanya shark, liftnya dimana? Di sea, di laut Mr. Nah, sea itu adalah habitatnya shark. Nah, seperti itu. Kalau ditanya lagi, for example, tiger. Mister, habitatnya tiger dimana? Tiger ada liftnya dimana, Mr. Tiger, liftnya di forest. Di hutan. Jadi, habitatnya tiger adalah forest, hutan. Nah, jadi, in short, habitat itu adalah home animals. Home of the animals. Rumahnya, hewan-hewan itu. Habitat manusia dimana, Mr. Junior? Habitat manusia di house, misalnya. Atau di land, di darat. Nah, seperti itu. Jadi, habitat ini adalah place atau tempat where animals live. Tempat animals live. Ya, habitat. Kita nyamanya habitat. Seperti itu. Dalam bahasa Inggrisnya, akhirnya habitat. Polisannya sama. Cuma, in English, you can write with habitat. Okay. Place, where animals, or plants. Nah, habitat ini ada two kinds atau two groups. Ada dua jenis atau dua kompok habitat. Ya. Nah, ada dua kinds. Yang pertama adalah land habitat. Atau habitat di darat. Land ini artinya darat ya. Habitat di darat. Ya. Darat itu apa sih? Darat ini di atas tanah ini. Yang kita tinggalnya di atas tanah. Ya. Nah, itu adalah land habitat. Ya. Yang kedua ada water habitat. Ya, land ini artinya darat ya. Yang kedua adalah water habitat. Atau dalam bahasa Indonesia artinya habitatnya di water. Apa water? Ya. Air. Benar. Air. Jadi, water habitat berarti ini plants atau animal yang tinggal. Yang di air. Air apa itu sendiri? Air semua. Ini semua air. Mau dia tinggalnya di river. Mau tinggalnya di waterfall. Mau tinggalnya di sea. Yang penting dia tinggalnya di water. Ya, itu water habitat. Land habitat dia tinggalnya tidak di sea. Di darat. Di semua tempat darat apapun. Nah, itu adalah land habitat. Ya. Ya. Nah. Jadi seperti itu. Jadi habitat ini plants, plants, animal, leaf. Nah. Ada dua kinds of habitat. Yang pertama ada land habitat. Atau habitat di darat. Dan water habitat. Atau habitatnya di air. Nah. Sekarang kita akan bahas yang land habitat dulu. Ya. Atau habitat yang di darat. Untuk plants or animals. Ya. Nah. Di sini Mr. Jude sudah buat land habitat. Ya. Kalian bisa lihat di halaman 115. Di sini ada land habitat. Ya. Nah. Selain land habitat ini dia tinggalnya di darat. Nah. Itu adalah land habitat. Nah. Land habitat ini ada beberapa example. Ada beberapa group lagi. Nama-nama habitatnya. Nah. Kalian sekarang bisa lihat di halaman 116 dan 117. 115 dan 116 dan 117. Nah. Di sini ada 116. Ada group yang pertama. Yaitu Big Three. Atau dalam bahasa Indonesia artinya pohon besar. Jadi animal ini dia tinggal di pohon-pohon besar. Di tempat yang ada pohon besarnya. Ya. Mungkin di branch-nya. Di lidahnya. Mungkin dia live-nya inside the tree-nya. Atau di leaf-nya, di daun-nya. Kita tidak tahu. Yang penting dia live-nya itu di big tree. Jadi. Kalau kalian lihat big tree. Maybe there's animal inside it. Atau near it. Ya. Bisa dilihat di sini ya. Ini big tree. Ada tandanya. Ini big tree. Ini bisa kalian garis bawahi. Yang big tree-nya. Kalau masalah sumberas yang paling atas tuh. Yang ada big tree-nya sampai habis. Boleh digaris bawahi atau di stabilo. Nah. Example animal-nya apa saja. Bisa kalian lihat ini. Di sini ada ant. Ada semut. Ant. Kemudian ada bird. Bird. Dan ada igu. Mana. Nah. Ini adalah example. Animal yang ada di big tree. Cuma tiga ada yang bisa. Sebentarnya mana. Cuma ini adalah example. Apa saja. Ya. Nah. Kemudian. Kedua. Ada forest. Atau di hutan. Ya. Nah. Contoh animal-nya apa saja. Mr. Jun. Nah. Sebelum. Animal ini. Tadi. Forest-nya. Ada bird. Kalian bisa lihat ada bird. Kemudian ada monkey. Ni monkey. Kemudian ada squirrel. Atau tupai. Kemudian ada snake. Kemudian ada snake. Yang banyak ketamini. Ini adalah millipid. Atau kaki seribu. Kemudian ada ant. Semut. Dan spider. Ada. Atau. Atau kaki seribu. Ada dua tempat yang Mr. Salomberg. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dia akan memiliki habitatnya. Berbeda-beda. Bisa jadi dia sometimes disini. Bisa jadi dia disini. Seperti itu. Ya. Habitat. Forest. Hutan. Ada. Nah kemudian. Kalian lihat. Buka lagi. Di halaman. 118. Dan 119. 118. Dulu ada. Grassland. Atau kita bisa filmnya. Padang. Rumput. Ya. Nah ini yang di atas ini. Grassland. Bisa ditandai. Satu titik disini. Bisa di garis bawahnya. Terus dan below. Nah. Example animalnya apa. Kalian bisa lihat. Ada giraffe. Ada apa. Kemudian ada. Spider. Spider. Kemudian ada. Wayan. Ada juga. Zebra. Ada lagi. Di bawahnya ini. Cheetah. Ya. Bisa lihat. Contohnya. Ada. Grasshopper. Belalang. Dan. Ya. Untuk yang kita tahu tadi. Bisa dituliskan di atas-atas namanya sini ya. Ha. Boleh dituliskan. Bapak. Dan. Yang terakhir disini ada. Desert. Bukan desert. Tapi desert ya. Ya. Dan yang terakhir disini ada. Desert. Nah. Bisa ditandai dari atas sampai sini. Boleh ditandai. Nah. Animal apa yang ada di desert. Ada fox. Fox. Kemudian ada. Camel. Fox. Ada camel. Fox. Kemudian ada. Cactus. Kemudian ada. Snake. Dan ada. Lizard. Ya. Nah. Jadi. Itu adalah. Example dari. Land habitat. Apa-apa saja. Land habitat nya. Example dari. Animal nya. Nah. Untuk water habitat. Untuk water habitat. Kita akan. Next week. Ya. Nah. Oke. I think that's all the material for today. After this. There will be an exercise. Keep watching. Oke. For the exercise. Kalian bisa open activity book. Kalian bisa open activity book. Kalian bisa open activity book. Kalaman. 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 128. Ya. Nah. Untuk exercise nya. 128. Ini easy. Kalian cukup matching aja. Ya. Cukup kalian. Kalian. Tarik garis aja. Ya. Ya. Ada yang tarik garis. Misalnya. Eh. Disini ada cita. Cita ini tinggalnya dimana. Disini ada dua. Option. Dua pilihan. Yang pertama ada di forest. Yang kedua ada di grassland. Ya. Nah. Kalian. Cukup tinggal garis. Misalnya. Bird ada dimana. Zebra ada dimana. Monkey ada dimana. Seperti itu. Berdas. Lihatnya ada dimana. Kalian bisa lihat. Contoh-contoh habitat. Yang mister kasih tadi. Atau bisa lihat. Coursebook nya. Terus. Mister. Saya nengok. Ini ada di dua-dua. Bagaimana. Nah. Kalau ada di dua-dua. Silahkan. Tarik. Dua-duanya. Tidak apa-apa. Misalnya. Contohnya nih. Ini kayaknya. Ada. Saya lihat. Di penjelasan. Mister June. Sama. Di buku. Ini ada di forest. Sama ada di grassland. Di forest. Misalnya seperti itu. Ada tarik aja dua-duanya. Grassland juga. Forest juga. Seperti itu. Ya. Nah. Ini. Oke. I think that's all the exercise for today. Don't forget to send your exercise to Mister June. Oke. Oke. I think that's all our material for today. Thank you very much for watching the video. Don't forget to do your exercise and submit to Mister June. Oke. I will see you next week. Bye. 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 Terima kasih.